Ikatan Bujang Dayang Kabupaten Bangka Barat datang mengunjungi kantor Bangkapos di kota Pangkal Pinang pada Jumat 13 Desember 2023. Kunjungan ini dalam rangka kegiatan besanje yang dalam bahasa bangka yang bermakna bersilah turahmi. Kunjungan ini diikuti oleh sembilan bujang dan dayang yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat. Yang tergabung ke dalam ikatan bujang dayang Kabupaten Bangka Barat. Kedatangan rombongan di kantor Bangkapos ini disambut oleh manajer peliputan Bangkapos Alza Munzihibni dan pemimpin redaksi Bangkapos Ibnu Taufik Juwaryanto yang membahas mengenai kemajuan dunia pariwisata di Kabupaten Bangka Barat. Di hari ini kita mendapatkan kunjungan dari salah satu bujang dayang dari Kabupaten Bangka Barat. Dan disini kita, disini, Gung, bagaimana tanggapan Agung mengenai kunjungan ini dengan mempelajari jurnalistik? Baik, sebelumnya mungkin memang kunjungan ini menjadi salah satu agenda kegiatan kami yaitu program kerja besanje. Dimana program kerja ini sudah kami laksanakan sejak tahun kemarin 2022 dan tahun ini kembali kami laksanakan dan Bangkapos menjadi salah satu tujuan utama kami di tahun 2023. Dan sangat senang sekali bisa mempelajari banyak hal disini, bisa melakukan sharing informasi dengan tim Bangkapos, terutama mengenai perkembangan dari pariwisata yang ada di Bangka Barat dan bagaimana kami sebagai sosok duta pariwisata bisa mampu untuk memanfaatkan perkembangan media sosial, khususnya untuk bisa mempromosikan dan juga bisa menyebarkan virus-virus positif ataupun positif vibes kepada masyarakat yang ada di Bangka Barat. Bagaimana dengan Dayang ke depan untuk program di tahun 2023 ini? Yang pastinya untuk program 2023 ini saya melangkap program kerja yang ketika saya mengikuti waktu pemilihan Bujang Dayang Bangka Barat di 2022, 2022 yaitu Gampertai, yaitu game pengetahuan wisata, di mana memperkenalkan game tersebut dengan berisi sejarah wisata dan budaya yang ada di Bangka Barat kepada teman-teman. Baik, untuk gebrakan pada tahun 2023 ini saya akan melaksanakan program saya yaitu berjudul mantra melestaraikan permainan tradisional. Nah, di sini saya akan mengajak remaja apalagi pemuda di Bangka Barat untuk melestaraikan permainan tradisional. Karena kita mengingat kembali, pemuda kebanyakan hanya bisa memainkan gadget saja, Kak. Jadi di situ saya akan membuat gebrakan baru untuk melestaraikan permainan tradisional. Sahabat Bangka Bos, dari hasil diskusi kita hari ini, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.